Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan Junjun Channel Mungkin Anda pernah mengalami Saat mengetik Baik itu di Whatsapp Ataupun pada Aplikasi SMS Ataupun yang lainnya Jadi ketikannya itu melambat Ketika kita mengetik Responnya itu lambat Atau nge-lag Contohnya seperti ini Saya akan mengetik Pada menu SMS Tuh Saya sudah selesai mengetik Tapi Muncul tulisannya lambat sekali Nah Begitu juga ketika menghapus Dia lambat Nah hal tersebut diakibatkan Karena aplikasi Gboard Yaitu aplikasi untuk mengetikan Jadi datanya sudah terlalu banyak Sudah terlalu lama kita pakai Dan akhirnya Meninggalkan sisa-sisa Sampah Yang harus kita bersihkan Sehingga menjadi fresh kembali Nah cara mengatasinya Saya akan praktekkan disini Tapi sebelum dilanjutkan Seperti biasa Bagi yang belum subscribe Silahkan di klik dulu Tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda dapat pemberitahuan Video-video terbaru Dari Junjun Channel Oke sekarang kita langsung saja Cara mengatasinya ya Kita buka aplikasi pengaturan Atau setelan ya Lalu kita scroll ke bawah Kita klik pada Manajemen aplikasi Lalu klik pada Daftar aplikasi Lalu kita scroll Ke bawah Kita cari Gboard Nah yang ini ya Aplikasinya Langsung saja kita klik Lalu kita klik pada Penggunaan Penyimpanan Setelah itu Kita klik Hapus data Kita klik ok Nah sekarang Datanya sudah di repress ya Sekarang kita contohkan lagi Untuk mengetik Nah sekarang kita praktekan Setelah tadi kita repress Apakah masih ngelag Sekarang kita coba ya Nah sekarang Langsung Lancar ya Jadi responnya sangat cepat Nah jadi Sekarang masalahnya sudah teratasi ya Jadi bagi anda yang mengalami hal serupa Yaitu saat mengetik Responnya lambat Yaitu diaktifatkan dengan Banyaknya data pada aplikasi Gboard Ya ikuti saja langkah-langkah tadi Supaya permasalahannya bisa teratasi ya Oke sekian saja tutorial kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan terima kasih juga Buat yang sudah subscribe Di Junjun Channel Ditunggu saja video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nawatanaya Anggoro Kerjaan Security Jangan lupa Subscribe Di Junjun Channel Sekarang juga ya Terima kasih sudah menonton